Jujur ya, move on itu susah banget, apalagi kalau sudah jatuh cinta sama sebuah kota. Satu-satunya peralian move on yaitu makan. Kita makan dulu ya sebelum berangkat. Kita sengaja banget untuk singgah makan nasi jingo om gundul 706. Kalian tau gak 706 itu dibaca jok, jingo om gundul. Om gundul udah jualan 26 tahun lamanya, nasi jingo om gundul buka dari jam 11 siang sampai jam 2 malam. Pilihan lauk nasi jingo om gundul itu banyak banget, aku makan nasi jingo ayam sisit dan nasi bakar. Setelah puas makan, aku langsung melanjutkan perjalanan ke Gilimanuk. Di vlog sebelumnya, aku kan ke Banyuwangi naik base umum. Sekarang, aku coba pakai mobil pribadi karena trip ini bakalan lebih panjang daripada trip sebelumnya. Untuk nyebrang di pelabuhan Gilimanuk, satu mobil itu membayar 185 ribu dan sudah include penumpang di dalamnya. Penyebrangan membutuhkan waktu sekitar 40 menit dan tergantung keadaan cuaca. Sesampainya di kapal, kita langsung naik ke lantai 2. Beruntungnya itu, kita dapat kursi yang bagus. Di kapal yang kita naiki ini, ada ruang VIP, ruang medis, life jacket, tempat charge HP gratis, dan cafeteria gitu. Ritual yang paling wajib kalau naik kapalnya itu makan pop mie. Nggak tahu kenapa, rasa pop mie di atas kapal itu beda banget. Mungkin karena kena angin laut kali ya. Kita nyampe Gilimanuk jam 4 pagi. Kepagian sih ini dari jadwal kita yang sebelumnya. Semalam, kita berhenti sebentar di Hotel Merah Putih alias Pomp Bensin untuk tidur sebentar di dalam mobil. Sampai menunggu waktu sunrise datang. Emang iya ya, kalau kita sabar, hasilnya bakalan di luar dugaan kita. Beberapa kali trip ke Banyuwangi, sunrisenya itu selalu juara. Gak salah sih, Banyuwangi disebut sebagai sunrise of java. Pagi ini udara sangat segar sekali. Dan kita langsung melanjutkan perjalanan ke Taman Nasional Baluran yang letaknya di Situ Bondo. Jaraknya sekitar 1 jam berkendara dari pelabuhan. Taman Nasional Baluran dibuka dari jam 7.30 sampai jam 5 sore. Untuk tiket masuk, kalian bisa langsung beli di loket tiket. Memasuki kawasan Taman Nasional, kita akan melihat banyaknya papan putunjuk. Untuk kecepatan mobil, disarankan tidak lebih dari 20 km per jam, karena banyaknya satwa yang akan melintas. Kawasan Taman Nasional Baluran dibagi menjadi tiga bagian. Ada kawasan yang namanya Evergreen, padang savana yang luas seperti di Afrika, sampai ke Pantai Bama dan kawasan mangrove. Jika beruntung, di kawasan savana, kita akan bertemu dengan burung-burung khas jawa, rusa, banteng jawa, serta monyet. Tapi, kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan hewan tersebut, karena bisa mengganggu habitat mereka. Memasuki kawasan savana, kita bisa melihat pajangan tulang kepala banteng yang menjadi ikon dari Baluran. Di Baluran juga ada pusat konservasi banteng, demi menyelamatkan mereka dari kepunahan. Selama berada di padang savana, kita akan melihat gunung yang menjulang gagah, yaitu Gunung Baluran. Gunung Baluran merupakan gunung yang paling ujung yang berada di Pulau Jawa. Kalian pernah kepikiran gak sih, gimana kalau kebelet di Taman Baluran? Tenang saja, disini sudah ada toilet yang sangat bersih, yang berada tepat di seberang pajangan banteng. Berjalan ke ujung Taman Nasional Baluran, kita akan bertemu dengan Pantai Bama dan kawasan mangrove. Sesampainya di Pantai Bama, kita akan bertemu dengan segromola monyet abu-abu ekor panjang. Di kawasan Pantai Bama juga tersedia musola dan toilet. Aku yakin, hamparan Pasir Putih yang bersinar, serta sejuknya udara disini, membuat aku susah move on dari Pantai Bama. Gak jauh dari posisi aku main ayunan tadi, ada jalur khusus untuk trekking di hutan mangrove. Setelah puas berkeliling Taman Nasional Baluran, akhirnya aku melanjutkan perjalanan ke Kota Jember. Dari Taman Nasional Baluran, menuju Kota Jember, ada dua opsi jalur, via Gumitir dan Bondowoso. Sepanjang perjalanan, kita mengandalkan Google Maps dan diarahkan ke Bondowoso. Jarak dari Taman Nasional Baluran ke Hotel Luminar itu sekitar 139 km. Kita membutuhkan waktu 3,5 jam untuk sampai ke hotel tempat kita menginap. Karena kita datang pada hike season, harga kamar ini lumayan mahal. Untuk harga per malam, Rp 425.000 dan sudah termasuk voucher sarapan. Untuk kamarnya tidak begitu luas, tapi posisi hotel ini sangat strategis dan dekat banget dari pusat kota. Kebetulan pas kita datang, di Jember sedang berlangsung acara Jember Fashion Carnaval. Semacam event tahunan Kota Jember gitu. Jadi, kita menonton karnaval di pinggir jalan. Seneng banget sih, semua peserta karnavalnya itu menggunakan hasil rancangan yang sangat bagus. Karnaval ini sudah terkenal sampai mancanegara. JFC dilaksanakan selama 2 hari. Dan tentunya ini akan jadi bucket list aku untuk kembali ke Kota Jember. Lagi asik-asiknya menonton karnaval di pinggir jalan, kita gagal fokus karena di seberang ada jual soto ayam. Karena belum makan dari tadi pagi, akhirnya kita memesan minuman dingin dan soto ayam. Untuk semangkok soto ayam plus nasi, kita cuma membayar Rp 15.000. Dan paling enak makan soto sama kerupuk sih. Sore itu, udara di Jember terasa panas banget. Kita udah gak sabar untuk kembali ke mobil sambil mencari coffee shop terdekat. Nanya-nanya kembah Google, kita diarahkan ke sebuah kafe yang letaknya masih di pusat kota. Kafe-nya ini lumayan luas. Ada tempat duduk di area depan, di dalam, serta teras belakang. Kalau diperhatikan, kafe ini dulunya sebuah rumah lama yang dijadikan coffee shop. Area belakang yang dipenuhi tanaman membuat kita betah untuk nongkrong berlama-lama sambil menikmati menu mereka yang beragam. Di Fox Coffee juga menjual roasted bean yang mungkin bisa dijadiin oleh-oleh kalau dari Jember. Suasana yang sangat enak di Fox ini mungkin bisa jadi salah satu bucket list kalau kalian ingin cafe hopping di Jember. Karena sudah semakin malam, akhirnya kita balik lagi ke arah alun-alun Jember. Tujuannya sih ingin menyaksikan SoJFC. Beruntungnya kita masih bisa nonton gratis di balik pagar. Sempat salvok juga sih sama banyaknya jejanan yang ada di sekitaran sini. Nah, ternyata kalau mau nonton JFC lebih dekat, kita harus membeli tiketnya dulu secara online. Lagi-lagi ya, karena ini perjalanan mendadak, ya gitu. Besok paginya, setelah sarapan, kita langsung menuju pulang arah ke Banyuwangi. Di tengah jalan, kita berhenti untuk membeli bongko Bufatma. Melanjutkan perjalanan pulang ke Bali via Banyuwangi, kita melewati jalur Gumitir. Sepanjang perjalanan, agak sedikit hujan dan melewati hutan-hutan. Sesampainya di kota Banyuwangi, kita langsung menuju pelabuhan dan sebelumnya kita sudah memesan tiket via online. Untuk ketapang Banyuwangi, kalian harus mempersiapkan KTP kalian, karena ada pengecekan oleh petugas. Gak berasa, trip travel gue edisi Banyuwangi dan Jember yang super singkat ini hampir berakhir. Tapi kita pastikan, kita gagal move on dari Banyuwangi dan Jember. Segera, kami pasti kembali. Terima kasih telah menonton!